Jakarta, CNN Indonesia, Rancangan Undang-Undang, RUU, Ketahanan Keluarga menuai kritik dari kalangan masyarakat sipil Sejumlah aturan hukum dalam RUU yang masuk program legislasi nasional, prolegnas, prioritas 2020 di DPR itu dinilai diskriminatif dan mereduksi peran perempuan Misalnya, seperti pada pasal 25 ayat 3, RUU Ketahanan Keluarga, yang mengatur kewajiban istri, perempuan, dalam berumah tangga Dalam leit itu, istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya Pula, menjaga keutuhan keluarga Selain itu, istri juga wajib memperlakukan suami dan anak secara baik, serta memenuhi hak-hak suami dan anak sesuai norma agama, etika sosial, dan ketentuan peraturan perundang-undangan Sekretaris Nasional Perempuan Mahardika, Mutiara Ika Pratiwi mengatakan ketentuan dalam pasal 25 RUU Ketahanan Keluarga, terdiri 3 ayat, merupakan yang paling bermasalah Ika menyatakan aturan ini semakin melembagakan peran suami dan istri, perempuan, dalam urusan domestik keluarga Suami berperan sebagai kepala keluarga, sementara istri wajib mengatur urusan rumah tangga RUU Ketahanan Keluarga akan membuat struktur fungsi, suami-istri, yang sangat diskriminatif Kata Ika di Jakarta, Kamis, 2002 Ika menyebut struktur suami-kepala keluarga dan istri urus rumah tangga dalam RUU Ketahanan Keluarga ini justru akan melanggemkan kekerasan dalam rumah tangga, KDRT Lihat juga, istana, RUU Ketahanan Keluarga terlalu sentuh ranah privat perempuan Mahardika sendiri baru saja merilis hasil penelitian KDRT pada buruh perempuan Penelitian dilakukan sepanjang September sampai Desember 2019 Dari hasil wawancara kepada 28 buruh yang menjadi korban KDRT, kata Ika, mereka memilih bertahan dalam lingkar kekerasan yang dialaminya Menurutnya, alasan utama mereka adalah karena menganggap laki-laki sebagai kepala keluarga Mereka memaknai pernikahan atau perkawinan sebagai bentuk pengabdian perempuan terhadap norma yang berkembang di masyarakat Laki-laki kepala keluarga Ujarnya, struktur fungsi laki-laki kepala keluarga, perempuan, istri, ibu rumah tangga atau memenuhi suami dan anak keluarga ini membuat perempuan, istri, akan sulit keluar dari lingkar kekerasan dalam keluarga yang dialaminya Ika menyebut fakta kekerasan perempuan dalam rumah tangga ini bahkan tak masuk dalam pertimbangan dalam RUU tersebut Padahal berdasarkan catatan Komnas Perempuan, KDRT dalam bentuk kekerasan terhadap perempuan menempati posisi teratas Komnas Perempuan mencatat jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan mencapai 406.178 pada 2019 Dari jumlah itu, KDRT menempati urutan pertama yaitu sebesar 9.637 kasus atau 71 persen Jadi dia, RUU Ketahanan Keluarga, sangat mengabaikan bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan, tuturnya Lihat juga, PKS minta jangan ada yang sinis pada RUU Ketahanan Keluarga, gambas, video CNN Lihat juga, RUU Ketahanan Keluarga, istri urus rumah tangga dan suami lebih lanjut Ika juga menyoroti hak cuti melahirkan dan menyusui selama 6 bulan untuk perempuan Masalah cuti melahirkan ini diatur dalam pasal 29.1 Yang menyebutkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, BUMN, dan badan usaha milik daerah, BUMD Wajib memberikan hak cuti melahirkan dan menyusui selama 6 bulan tanpa kehilangan gaji serta pekerjaan Sementara RUU ini tak memuat kewajiban bagi perusahaan swasta untuk memberikan hak cuti melahirkan dan menyusui selama 6 bulan untuk perempuan, istri Ia meyakini implementasi cuti melahirkan ini akan sulit karena bertentangan dengan ketentuan dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja, menurutnya, RUU Cipta Ker akan lebih kuat diimplementasikan daripada RUU Ketahanan Keluarga Namun, katanya, hak cuti melahirkan ini juga tetap tak bisa membebaskan perempuan yang sudah terikat dengan urusan domestik rumah tangga Kita jangan terkecoh hak cuti hamil 6 bulan, tidak memberikan hak perempuan, tetapi melanggengkan domestikasi terhadap perempuan, ujarnya Langgar ham sementara itu, Direktur Pusat Studi Konstitusi, Pusako, Fakultas Hukum Universitas Andalas Ferry Amsari mengatakan beberapa ketentuan dalam RUU Ketahanan Keluarga melanggar hak asasi manusia Ham, ia tak sepakat jika urusan domestik keluarga sampai diatur dalam undang-undang, dalam titik tertentu misalnya perempuan harus di rumah, setiap orang berhak menentukan sendiri Aneh juga itu harus diatur, kata Ferry Ferry berpendapat masalah relasi rumah tangga merupakan urusan antara suami dengan istri Menurutnya, biarkan masing-masing keluarga menentukan pilihan untuk menjalankannya Ada suami kami di rumah jaga keluarga, ada juga suami di rumah, istri yang kerja, ada yang sepakat keduanya bekerja, ujarnya Ferry menyatakan RUU Ketahanan Keluarga ini tak perlu ada Ia menyebut banyak hal lain yang perlu diatur, ketimbang urusan domestik keluarga Menurutnya, salah satu yang harusnya dibicarakan adalah RUU Ibu Kota Baru, negara bisa masuk dalam ruang yang merugikan publik Kalau privat masuk itu kesalahan fatal dan tentu melanggar ham, tuturnya Lihat juga, RUU Ketahanan Keluarga, soal sperma hingga penyimpangan seks, fra BMW